Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Rahayu 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 Semoga kalian semua selalu diberikan umur panjang, kesehatan, rezeki melimpah Serta selalu diberikan berkah dan ketabahan untuk menjalani kehidupan di dunia ini Amin Pasti kita semua sudah sering mendengar istilah makhluk gaib Sebagian orang juga percaya bahwa manusia dan makhluk gaib yang hidup di dunia ini Sejatinya hidup berdampingan walaupun di alam berbeda Namun hebatnya, seseorang ternyata bisa dihormati bahkan disegani oleh makhluk gaib tersebut Manusia, jin atau makhluk gaib Kita semua memang hidup bersama di alam yang berbeda Dipercaya jika sebenarnya ada banyak orang-orang di sekitar kita Yang disegani dan dihormati oleh makhluk gaib dengan berbagai macam alasan Tak hanya itu, bahkan ada banyak makhluk gaib yang ingin mengabdi kepada orang tersebut Hal ini biasanya disebabkan karena beberapa faktor Salah satunya yaitu faktor keturunan leluhur Yang ada sejak lahir dan telah diwariskan secara turun-temurun Ada juga yang disebabkan karena faktor kepribadian Atau watak yang dimiliki oleh orang tersebut Kepribadian baik dan selalu dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa Merupakan salah satu alasan utama Seseorang akan dihormati oleh makhluk gaib Kehadiran makhluk gaib seringkali menjadi teror yang menakutkan bagi sejumlah orang Namun ternyata ada juga yang sebaliknya Orang yang dihormati atau disegani oleh makhluk gaib Tentunya memiliki keistimewaan tertentu yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain Orang yang disegani oleh makhluk gaib adalah Seseorang yang memiliki kepekaan batin yang kuat Tanda atau ciri-ciri ini sangat jarang dimiliki oleh seseorang Karena orang yang memiliki kepekaan batin tingkat tinggi ini Hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu atau orang khusus saja Orang yang memiliki tanda ini akan peka Panca inderanya akan memancar jika di sekelilingnya ada jin atau makhluk gaib lain yang mendekat Energi yang dimiliki orang tersebut sangat besar Sehingga ia bisa merasakan energi-energi negatif dari makhluk gaib Karena keistimewaan yang dimiliki oleh orang tersebut Membuat jin atau makhluk gaib menjadi segan Dan sangat hormat terhadap orang ini Hal ini disebabkan karena kekuatan besar yang dimiliki orang ini Membuat makhluk halus lain kalah Kiri selanjutnya orang yang disegani makhluk gaib adalah Ia mampu menetralisir tempat angker Kemampuan ini juga sangat jarang dimiliki oleh orang lain Karena biasanya orang yang memiliki kemampuan ini Hanyalah orang yang sudah digariskan secara turun-temurun Seseorang yang dihormati oleh makhluk gaib Ketika ia sedang berada di tempat yang angker Secara otomatis biasanya tempat tersebut akan langsung netral Dari energi-energi negatif Jin atau makhluk gaib pun akan tunduk dan pergi Ketika ada seseorang yang dihormati menghampiri tempat tersebut Tanda seseorang yang disegani oleh makhluk gaib Biasanya ia sering mimpi bertemu dengan makhluk gaib Namun terkadang orang yang memimpikannya melihat makhluk gaib yang sedang mengelilinginya Dan menundukkan kepalanya Seakan-akan seperti seorang prajurit yang selalu tunduk terhadap rajanya Hal ini terjadi karena orang ini disegani atau dihormati oleh makhluk gaib Orang ini juga mempunyai kekuatan spiritual yang sangat besar Sejatinya mereka semua ingin ikut dan menjaga Anda Sampai-sampai membuat mereka semua masuk ke dalam mimpi Anda Seseorang yang disegani makhluk gaib Ia bisa dengan mudah mendatangkan dan memanggil jin atau makhluk gaib Kekuatan spiritual tinggi yang ia miliki bisa dengan mudah untuk memanggil mereka Seakan-akan mereka semua bisa nurut atau segera berbondong-bondong untuk datang ketika orang ini memanggil mereka Diibaratkan orang ini adalah orang yang sangat mereka segani Sehingga membuat mereka semua selalu patuh Karena orang ini mempunyai kekuatan spiritual yang sangat besar Orang yang dihormati makhluk gaib Biasanya mudah mengeluarkan energi negatif dalam tubuh seseorang pada saat kesurupan Hal ini disebabkan makhluk gaib akan merasa ketakutan terlebih dahulu ketika orang itu datang Misalnya ketika di sebuah tempat dan saat itu ada orang yang kesurupan Kemudian Anda datang untuk melihat Namun anehnya tiba-tiba orang yang kesurupan tersebut sadar dengan sendirinya Terkadang juga hanya dengan memegangnya saja Orang itu sudah sembuh dan sadar dari kesurupan Maka itu tandanya Anda adalah orang yang disegani dan dihormati oleh makhluk gaib alam lain Seseorang yang disegani oleh makhluk gaib Biasanya orang tersebut tidak akan mempan terhadap santet Karena sejatinya pada diri Anda sudah ada perisai yang mampu menangkal serangan-serangan negatif seperti santet Misalnya ada orang yang tidak suka dengan Anda Kemudian orang tersebut berusaha mencelakai Anda dengan mengirimkan guna-guna agar Anda celaka Santet atau guna-guna yang dikirimkan oleh orang tersebut pasti tidak akan sampai kepada Anda Bisa-bisa santet itu malah kembali terpental dengan sendirinya Tanda atau ciri-ciri terakhir Orang yang disegani makhluk gaib adalah sulit diterawang ataupun diramal Hal ini disebabkan oleh energi atau kekuatan besar yang Anda miliki Kekuatan spiritual yang sangat besar akan melindungi Anda Sehingga membuat orang yang menerawang Anda pun sangat kesulitan Energi-energi negatif tersebut tak akan mampu untuk menembus energi yang Anda miliki Itulah ciri-ciri seseorang yang disegani oleh jin atau makhluk halus Apakah ada di antara tanda ini yang Anda miliki? Perlu diingat bahwa semua ini tergantung bagaimana Anda menggunakan dan melatihnya Jika sudah bisa menguasai dengan baik Jangan pernah hal ini dibuat untuk kesombongan karena hanya untuk kepentingan menyimpang Tetap bertawakal kepada Tuhan adalah kunci utama seorang manusia Untuk menjalani kehidupan yang penuh barokah Demikian info yang bisa saya sampaikan Apabila masih terdapat banyak kesalahan Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Jika Anda punya pemikiran lain Berikan pendapat Anda di kolom komentar Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh